Jabatan apa yang berisi tugas dan fungsi sesuai keahlian dan kompetensi? Jabatan fungsi nama? Sebutkan salah satu peran ASN dalam pembangunan. Laksana kebijakan publik. Apa korvelu bagi ASN? Hmm, ASN berahlat? Siapa nama Menteri Hukum dan HAM saat ini? Bapak Supratman Andi Atkan. Sebutkan dua nilai-nilai ASN berahlat. Berorientasi dalam layanan akuntabel. Bagaimana mengembangkan karir pada jabatan fungsional? Melalui peningkatan kompetensi. Sebutkan kriteria kinerja ASN yang berahlat. Berikan pelayanan terbaik dan tentunya efektif. Bagaimana ASN bisa menjadi penggerak pembangunan? Memberikan dampak nyata dan efektif. Kompetensi apa yang bisa kamu kembangkan sebagai ASN untuk peningkatan karir? Skill komunikasi dan kemampuan kerja selamat. Bagaimana cara meningkatkan kinerja ASN di jabatan fungsional? Berikan pelayanan terbaik dan tentunya efektif. 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 Cerdas bersama BPSDM, Hukum dan HAM, kenali potensimu dan maksimalkan performamu